foodies makan receh kalian lagi liburan kemana nih yaudah buat kalian enggak kemana-mana tenang karena ada makan receh yang hadir setiap hari nemanin kalian untuk liburan sambil jajan makanan yang lazis Oke deh kali ini ini spesial nih foodies ada Billy sama Devina yang mengajak kita kulineran liburan barang sama mereka berdua nih Oh iya pasti kalian udah tahu dong ya kalau Bilecia Putra dan Devina udah sering main barang di OPG trans 7 Iya kan aku tuh hari ini pengen diajak makan sama Devina Kirana dia ngajak makan aku di mana aku juga nggak tahu ini yang pasti di daerah Tebet kamu mau ngajak makan aku apa karena kan aku tuh tahu kamu suka makan pemahan jadi aku ajak kamu makan di warteg ini ini terkenal banget ini dari dulu warteg warmo kalau masalah ya di daerah Tebet yang paling terkenal katanya warteg ini enak banget foodies betul tuh kata Bang Billy warmo emang warteg legendaris yang ada di kawasan kuliner Tebet Jakarta Selatan letaknya yang ada tepat di tikungan jalan emang mudah banget buat ditemuin foodies dan faktanya nih nama warung Tegal atau warteg itu nggak bisa dilepaskan dari kamus kuliner ibu kota Jakarta iya kan warung sederhana dengan aneka menu ini udah menjadi andalan pengisi perut untuk semua kalangan termasuk di Lini sekarang mau pesen apa nih di warmobil wah ini makanan rumahan tapi seleranya istimewa ini nih wah ini sih makanan aku banget ini nih mas pesen ya aku makan disini sama maan eh eh masnya sama Devina Kirana aduh 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 kok jadi suasana baper gini sih hahaha nah langsung deh Bill Devina mau pesen apa nih kamu dulu deh coba kamu pilihan kamu dulu dong karna kan wanita itu harus lebih dulu kan first first tapi bahasanya first ladies and 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 ladies oh iya ngomongin soal warteg warmo ini identik dengan menu makan ala rumahan untuk mengisi perut yang lagi keroncongan terus kepengen makan besar foodies yang istimewanya lagi nih warteg ini tuh bukan nonstop 24 jam jadi kapan aja lapor ya udah tinggal singgah aja pesen dan makan gak heran ya kalau dalam sehari tuh warteg ini bisa menghabiskan puluhan pilau beras dan aneka laut makan yang langsung ludes habis terjual gak pernah sepi juga loh foodies para penikmatnya tuh rata dari kalangan A sampai kalangan bawah ya dong soalnya warmo tuh emang enak-enak banget sih menunya semua makanan di warmo siap saji foodies berjejer ditempatkan dalam etalase terus tinggal tunjuk nih kayak devina nunjuknya dari luar ya ini kalau dilihat-lihat mirip-mirip layar touch screen handphone gitu gak sih hahaha nah kita lihat aja yuk pilihan dili sama devina mau makan apaan aja nih nah foodies makanannya udah dateng pilihannya aku banyak banget kamu diciptakan kamu ada apa aja ini aku ada kerang terus ada sayur kacang sama ada tempe sama ikan wow diam-diam foodies devina makannya banyak ternyata aku tuh baru tahu berarti selama ini kamu makannya banyak tapi waktu itu kamu waktu deket sama aku kamu kayaknya makannya sedikit gitu karena aku masih malu apa kamu iya aku dan jadi kalau aku foodies aku tuh udah ada nasi setengah kasih kuah-kuah ada kulit melinjau ada usis dan juga ada telur nah sementara itu nih foodies ada menu-menu lainnya juga loh kita intip yuk ada tempe goreng tumis kulit melinjau tumis usus ayam hmm sate udang sate ati ampla tumi goreng mantap sambal ati tumis kerang aduh pokoknya masih banyak deh kamu waduh bily bisa aja bikin devina tersipu-sipu begitu wah ini sih namanya ikatan mantan nih eh hahaha ayo sekarang ceritain deh rasa menu yang lainnya devina tempenya tuh kayak bumbu kuning gitu terus ada pedesnya udah gitu ikannya je goreng dulu jadi enak banget ikannya gurih banget sama sambalnya lumayan pedes tuh kan terbuktikan walaupun cuma kuliner receh dan warna sederhana rasanya tetep gak kalah foodies nah sekarang Bily nih gimana kira-kira mau makan lagi disini gak hmm wadidaw nikmatnya berasa banget guri-guri dari telurnya kulit melinjau nya bumbu-bumbunya tuh berasa banget oh iya foodies kalo untuk kalian yang mengira nih nama warmo itu adalah nama pemiliknya itu salah loh jadi nama warmo diambil dari akronim warung mojok yes karena letak kuartek warmo emang tepat ada di pojok pemberi namanya sang raja dangdut legendaris roma irama foodies yang pernah mampir dan juga makan di warteg warmo keren ya emang gak pernah salah deh kalo udah makan di warteg walaupun sederhana udah gitu juga menunya tuh semuanya ala-ala rumahan tapi dengan harga yang receh perut kenyang wah ini sih dijamin nikmat banget ada beberapa orang yang mengetahui almarhum tuh pernah makan disini dan kita juga punya buktinya yang menjadi bukti nyata nih oh iya oh ini juga waktu acara di trans ya jengkelin jengkelin yaudah pak terimakasih banyak ini menjadi kenangan buat saya dan Devina Kirana karena saya baru pertama kali kalo kamu udah berapa kali dateng ke sini? aku dulu sering banget karena kamu sering? kamu gak pernah ngajak aku? ya kan kamu gak pernah ngajak aku